Halo semuanya, balik lagi di channel Genotech Indo. Di video kali ini, gue mau unboxing sebuah tablet dari Huawei yang belum lama ini launching, yaitu Huawei MatePad T10s. Huawei MatePad T10s ini merupakan sebuah tablet terbaru dari Huawei, setelah akhir-akhir ini Huawei sering banget ngeluarin sebuah tablet. Mulai dari Huawei MatePad T8, Huawei MatePad 10.4, sampai Huawei MatePad Pro yang mana merupakan seri tertinggi atau kelas premium dari jajaran tablet yang dikasih sama si Huawei ini. Oke, langsung kita buka aja plastik yang ngebungkus si boxnya ini. Nah, jadi ini dia tabletnya. Di bagian depan boxnya ini udah langsung terlihat jelas si tabletnya, dan di bagian kiri atas ini terdapat tulisan Huawei MatePad T10s, yang mana 10s ini merupakan keterangan, kalau layar dari si tablet ini berukuran 10 inci. Terus, di bagian kanannya ini ada logo Huawei. Lanjut, di kanan bawah ada tulisan Explore It on App Gallery. Yap, nggak ada Google Play Store. Terus, di bagian belakang boxnya terdapat beberapa fitur unggulan dari Huawei MatePad T10s ini. Antara lain adalah 10,1 inci Full HD Display, High Screen to Body Ratio, terus, Tune by Harman Kardon yang menjelaskan kalau speaker dari tablet ini merupakan hasil kolaborasi antara Huawei dengan Harman Kardon. Dan yang terakhir ada Multi-Layered Eye Protection. Di bagian samping kanan terdapat beberapa keterangan, Huawei MatePad T, warnanya Deep Sea Blue, dengan RAM 3GB dan memory internal 64GB. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Nah, jadi ini dia nisi tabletnya. Dan sekarang kita pinggirin dulu aja buat ngeliat ada apa aja isi di dalam boxnya ini. Jadi, di sini kita bakalan dapet 1 buah SIM Ejector, terus ada kartu garansi, dan juga manual book. Setelah itu ada kabel data berwarna putih yang udah pake port USB-C. Lalu, di sini ada kepala chargernya, Huawei, dengan outputnya masih 5V 2A berarti 10W ya. Oke, jadi itu aja isi di dalam boxnya. Unit tabletnya, kabel data USB-C, kepala charger, manual book, dan juga kartu garansinya. Lanjut, sekarang kita beralih ke tabletnya, Huawei MatePad T10s. Nah, jadi ini dia nih, Huawei MatePad T10s-nya. Di bagian belakangnya terdapat tulisan Huawei dengan warna yang mirip-mirip sama bodi bagian belakangnya, jadi keliatan samar-samar. Lalu, di bagian bawahnya ada tulisan Sound by Harman Kardon. Terus, di bagian kanan atasnya ini ada satu buah kamera belakang. Terus, ini kamera depannya. Di bagian atas atau bagian kiri ini ada satu buah speaker, lalu di sebelahnya ada tombol power dan juga tombol volume. Lanjut ke bagian bawah atau bagian kanan tablet ini, terdapat satu buah port charger yang udah pake USB-C. Terus, ada satu buah speaker lagi, jadi totalnya ada dua speaker di bagian kiri kanan, atau atas bawahnya ini ya. Lalu, di sini masih ada port audio 3.5mm, dan yang terakhir ada slot buat masukin microSD, yang mana udah support sampe maksimal 512GB. Dan, jadi ini tablet wifi only ya, gak ada slot buat SIM card-nya. Oke, sekarang kita coba nyalain aja dulu device-nya. Huawei, powered by Android. Jadi, si Huawei MatePad T10s ini kelasnya ada di tengah-tengah ya, diantara Huawei MatePad T8 dan Huawei MatePad 10,4. Bisa dibilang kelasnya masih entry level, namun berada di atas si MatePad T8 yang harganya 1,5 jutaan. Secara spesifikasi, juga lumayan oke sih menurut gue, nanti bakal gue jelasin sedikit mengenai spesifikasinya. Sebelum ada yang nanya, gue mau jelasin sedikit. Kan Huawei ini udah gak support GMS atau Google Mobile Service. Kok masih beli? Apa jangan-jangan gue gak tau kalau Huawei udah gak support GMS? Jawabannya adalah gue tau itu. Dan gue secara sadar kok beli tablet ini, gue sadar Huawei udah gak support GMS dan gue tetep beli tablet ini. Untuk alasannya, mungkin akan gue bikinin video terpisah, atau bareng sama video reviewnya aja nanti. So, device-nya udah nyala, dan sekarang gue bakal setting-setting dulu device ini, dan kita langsung percepat aja ke saat dimana semua settingannya udah beres. Oke, beres. Jadi ini dia tampilan utama dari Huawei MatePad T10s. Gue beli tablet ini di e-commerce dengan harga Rp 2,499 juta, atau Rp 2,5 juta lah ya. Sebenernya sih di beberapa e-commerce udah dibuka pre-order tablet ini dari tanggal 1-15 September 2020 kemarin. Harganya lebih murah Rp 10.000. Tapi karena gue gak dapet stoknya, udah kehabisan duluan, jadi gue belinya itu di e-commerce setelah masa pre-ordernya selesai. Link pembelian mungkin akan gue taruh di kolom deskripsi ya, siapa tau ada yang mau beli juga. So, sekarang gue akan bahas spesifikasi dari MatePad T10s ini. Huawei MatePad T10s ini dibekali sama chipset Huawei Kirin 710A, layar IPS 10,1 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1200 pixel, dengan 224 ppi. Lalu, tablet ini menggunakan OS MUI 10.1 berbasis Android 10. Jadi, jangan salah ya, walaupun Huawei ini gak super GMS, tapi dia tetap bisa ngerunning sistem operasi Android. Jadi, cuma beberapa aplikasi yang harus menggunakan GMS aja yang gak bisa dijalani di tablet ini ataupun device Huawei lainnya. Terus, tablet ini dibekali dengan RAM sebesar 3GB, dan memori internal 64GB yang bisa ditambah dengan memori eksternal, maksimal 512GB, yang udah gue bilang juga tadi. Untuk baterainya, dia punya kapasitas 5100 mAh, yang mana angka segini adalah angka yang wajar sih untuk ukuran tablet. Lanjut, tablet ini mempunyai kamera belakang 5MP dan kamera depannya 2MP. Untuk sebuah tablet, menurut gue kamera segini lumayan sih. Lagi pula, siapa juga kan yang mau foto-foto pake tablet. Sekarang, kita bakal coba tes kamera belakang dari Huawei MAPPS Plus ini buat foto-foto sederhana aja. Dan silahkan kalian lihat sendiri gimana hasilnya. Menurut gue sih, hasilnya ya cukup lah buat ukuran tablet. Buat hasil kamera depannya, mungkin nanti akan ada di video reviewnya ya. Nah, sedikit tambahan hal yang menarik dari tablet ini adalah, dia punya beberapa mode untuk mata. Kayak dark mode, eye comfort mode, dan lain-lain. Dan yang paling menariknya, menurut gue dia itu ada ebook mode, atau mode ebook, yang mana kalau kita aktifin itu bakal membuat layarnya ini jadi berwarna hitam putih. Cocok banget buat kalian yang suka baca ebook dari sebuah tablet. Terus, tentu aja, disini udah ada dark mode juga yang buat mata nyaman ketika di malam hari. Impresi pertama gue sih, tablet ini punya desain yang oke dengan bodi yang lumayan tipis. Walaupun berbahan metal, tapi beratnya ini masih oke banget. Gak berat, tapi juga gak terlalu enteng. Terus, layar 10,1 incinya dengan resolusi Full HD udah cukup banget sih. Masih enak juga buat dibawa-bawa dan masukin ke dalam tas. Oke, mungkin segitu aja buat video unboxing tablet Huawei MatePad 10s ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Di silik kalau gak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.